Intro Antrian kerap terlihat jelang buka puasa di Masjid Al-Mahmudiyah atau warga menyebutnya Masjid Suroh yang berada di keluran 30 ilir Palembang. Apalagi kalau bukan untuk berburu-bubur Suroh. Menu legendaris yang hanya ada saat Ramadan dan 10 bulan Muharrem sebagai tradisi di masjid ini sejak dahulu. Setiap hari selama Ramadan, pengurus masjid menyiapkan ratusan porsi bubur Suroh untuk dibagikan ke warga setempat maupun jemaah masjid. Bubur Suroh terbuat dari beras yang dicampur daging sapi serta rempah pilihan dari resep turun-temurun. Untuk 200 porsi bubur Suroh, menghabiskan 8 kg beras dan 3 kg daging sapi yang dimasak selama 2 jam. Proses pembuatannya, bubur terus-menerus diaduk hingga matang agar tidak gosong, serta memastikan bumbu meresap sempurna. Bubur ditambah bawang goreng dan daun bawang. Bubur Suroh yang rasanya gurih menjadi kudapan yang selalu dinanti untuk disantap sebagai takjil berbuka puasa. Awal-awal ini masjid Suroh menghabiskan dalam 10 hari awal ini biasanya 8 kg beras, kemudian untuk daging itu sebanyak untuk dagingnya 1,5 kg daging dan ditambah dengan 1,5 kg tentelannya. Untuk lebih enak dalam santapnya, dalam bubur tersebut kita tambahkan berupa daging dan ditelan. Di mana bubur ini nantinya akan dibagikan ke masyarakat sekitar. Ada juga masyarakat yang jauh-jauh ingin merasakan dan menikmati bubur ini pun datang ke sini, ikut juga dalam antrian untuk mendapatkan semua bubur dan dinikmati di keluarga kepada Amerika Rasu Mesin. Selain untuk keluarga, bubur Suroh juga disediakan untuk jamah masjid yang melakukan buka puasa bersama di masjid ini. Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan